Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi nih teman-teman di channel Dapur Mini A&R Family bagaimana nih kabarnya teman-teman semuanya di hari minggu pagi ini semoga selalu sehat dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya salam sayang nih aku ucapkan buat teman-teman solid yang selama ini selalu dukung aku support aku komentarin yang positif buat channel aku terima kasih buat kalian ya dan juga nih buat yang baru pertama kali mampir terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini semoga kalian suka yang belum subscribe jangan lupa ya bantu aku dengan cara subscribe bila berkenan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Mini oh iya nih teman-teman yang lagi mengejar 1K 4K nya dan yang sementara lagi nungguin surat cintanya semoga disegerakan ya dilancar-lancarin semuanya jangan lupa doanya juga karena usaha tanpa doa sama sekali tidak ada artinya ya teman-teman dan doa tanpa usaha juga sama oke dan lanjut ya teman-teman ini kita kembali ke videonya dulu ini aku mau beresin dulu nih beresin tipis-tipis aja area ruang belakang ini karena ini adalah tempat yang paling sering kita pakai untuk ngumpul gitu ya mumpung ini masih pagi banget anak-anak juga belum pada bangun setelah subuhan mereka tidur lagi dan lanjut disini aku ngambil kesempatan untuk beberes dulu karena semalam bener-bener gak ada waktu untuk ngeberesin semuanya kata orang ya kalau punya rumah kemudian ada anak kecil dan rumahnya itu selalu rapi bersih berarti ibunya itu galak banget apa iya ya tapi rasanya gak semuanya seperti itu ya teman-teman kita kembali lagi bagaimana cara kita nih sebagai orang tua dalam membiasakan anak-anak untuk tetap bersikap atau bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan misalnya nih tanggung jawabnya kalau untuk seusia anak aku dia udah harus tahu gitu ya kalau habis main mainannya itu udah harus bisa diberesin lagi ini nih sayang banget karena ada anak bayi ya jadi banyak perintilan kecil-kecilnya itu supaya bisa membujuk dia gitu ya jadi tidak rewel gitu kalau pada saat kita lagi kerja kalau untuk anak yang besar-besar alhamdulillah tuh mereka udah ngerti dan alhamdulillahnya lagi sudah sangat membantu pekerjaan aku oke nih dan sekarang aku sudah kembali lagi ke kantor aku ya teman-teman jadi pagi ini di hari minggu kita ngantor dulu ya kalau kantor yang lain pada tutup ini kantor pribadi gak pernah tutup ya teman-teman kecuali kita mau liburan karena aku nih cuma di rumah aja jadi kantornya nih buka 1x24 jam bagaimana nih dengan teman-teman semuanya apakah sama juga kantor juga ya pagi ini nah ini perintilannya atau piring-piringnya minta untuk dibersihin ya udah teriak-teriak mungkin dari semalam tapi belum sempat aku baresin gitu dan pagi ini baru aku pegang semua kerjaannya menjadi ibu rumah tangga kita memang bukan pekerjaan yang mudah ya pokoknya gak ada gitu ya kerjaan yang mudah tergantung bagaimana kita menyikapinya aja kalau kitanya males gitu ya pada akhirnya kerjaan itu akan numpuk sama juga seperti dengan pekerjaan ini kalau kitanya males-malesan nanti-nanti gitu ya otomatis kerjaannya itu bakalan numpuk-numpuk juga misalnya dari kompor gitu kalau setelah masak dibiarin aja kayak gitu kemudian rak-rak dapurnya juga gak pernah dibersihin lama-kelamaan seminggu, dua minggu, sebulan nah itu bakalan numpuk kotorannya dan pada akhirnya kita juga ya ngeh gitu ya males untuk ngeliat dan gak nyaman berada di tempat tersebut untuk membersihinya juga membutuhkan waktu dan tenaga yang luar biasa lah teman-teman tapi kalau kitanya selalu termotivasi untuk melakukan aktivitas ini tentunya dengan hati yang senang ya tanpa ada paksaan tanpa merasa terbebani gitu semuanya akan jadi menyenangkan dan kitanya juga jadi nyaman untuk berada di tempat tersebut kalau sebagian orang nih mungkin berpikir gitu ya ah buat videonya rajin-rajinnya pas di videonya aja mungkin ada juga yang seperti itu berpikirnya ya tapi kembali lagi ke kita ya kita yang melaksanakan gitu jadi apa ya namanya kita seperti termotivasi sendiri gitu loh teman-teman jadi aku pribadi nih merasa dengan nge-youtube kayak gini aku tuh jadi makin rajin makin apa ya melihat sesuatu tuh perfect banget gitu ya jadi pokoknya dari segala hal lewat youtube ini tuh membantu sekali buat aku yang dulunya orangnya mageran gitu kerja sesuka hati kapan datang moodnya baru dikerjain kayak gitu tapi kalau sekarang diri tuh bener-bener harus dipaksain untuk melakukan aktivitas seperti itu ya teman-teman jadi apa ya kalau yang berpikir ada channelnya emak-emak seperti ini tuh cuma pengen pamer kayak gitu Masya Allah ya gak tau kali ya kalau kita cuma mau sekedar pamer kayak gitu mending kita foto aja atau kita videoin ala kadarnya aja kayak gitu terus kita share di facebook atau apa gitu ya tapi kalau kita harus ngedit kemudian apalagi dubbing juga uploadnya lama kadang juga sudah di edit kemudian memorinya full kayak gitu gak bisa kesimpan videonya itu capek-capek buat apa ya teman-teman kalau tujuannya hanya untuk pamer jadi aku yakin dan percaya bunda-bunda yang hebat disini semuanya gak ada niat sama sekali untuk pamer-pamer kayak gitu ya karena setiap rumah memiliki apa yang ada di rumahnya masing-masing berbeda dengan yang lain jadi tujuannya itu ya hanya satu pengen sharing berbagi siapa tau dari video-video yang kita buat menginspirasi juga buat bunda-bunda yang lain karena aku pribadi bener-bener merasa banget gitu ya bagaimana aku termotivasi dari video teman-teman semuanya yang dulunya aku cuma jadi penyimak cuma jadi penonton dari awal video aku nontonin itu bunda fitriani handayani kemudian ada channelnya bunda nikmatul rosidah itu yang ada di luar negeri itu aku ikutin banget dan masya Allah ya teman-teman ternyata menjadi seorang istri menjadi seorang ibu itu bukan hal yang gampang jadi lewat video-video mereka aku belajar belajar banyak hal belajar dari mulai menata rumah kemudian menata keuangan alhamdulillah itu sangat terbantu dan sekarang aku bikin video seperti ini harapannya juga bisa sharing dengan teman-teman yang lain kayak gitu ya jadi hindari pikiran-pikiran negatif kepada kami para youtuber pemula untuk emak-emak kayak gini ya emang sih kerjaan kayak gini sama ya dari setiap rumah ya pagi hari masak kemudian nyuci pakaian gak ada pekerjaan yang berbeda dan itu akan berulang setiap harinya cuman kalau kita sering-sering gitu ya ngeliat video-video teman-teman yang seperti ini itu tuh akan membangkitkan mood kita lagi untuk beraktifitas teman-teman kayak gitu ya jadi tetap berpikiran positif saat menyaksikan video orang lain jadi ngomong panjang panjang lebar kan sekarang kembali lagi ke videonya ya ini aku tadi udah buat sambal kemudian udah ngiris juga sayur jadi masak simple banget untuk hari ini dan setiap harinya selalu simple ya teman-teman aku gak pernah ribet kalau masak ini aku lagi nyampurin ikan dengan apa ya asam cuka gitu dan pake garam juga kalau untuk sayur sopnya itu tadi aku gak ngiris-ngiris bawang lagi ya atau gak numis bawang jadi aku pake bawang goreng aja langsung aku rebus barengan sama wortelnya udah sesimpel itu kemudian nanti aku tinggal masukin aja kentang sama kol dan penyedap rasa dan disini aku pake sedikit bumbu sop gitu ya teman-teman biar rasanya tuh makin enak jadi kalau aku masak yang seadanya aja ya karena emang itu aja yang aku belanjain kemarin 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 Terima kasih. 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 Sejak bulan Februari itu mereka udah gak pernah yang namanya rekreasi lagi. Jadi kalau ya sesekali mereka bertingkah kayak gitu kayak misalnya mencari pengen diperhatiin itu dimaklumin ya. Karena mereka juga pasti ada yang namanya rasa jenuh gitu ya bosen di rumah terus kayak gitu. Oke dan ini aku masih nyelesaikan pekerjaan aku di dapur ya temen-temen. Jadi aku minta untuk si kakak jagain dulu adeknya. Lihat ya temen-temen jahilnya. Niatnya sih baik gitu ya. Niatnya sih baik gitu ya pengen dijagain supaya si adeknya tuh jangan kemana-mana gitu. Karena dianya gak bisa gendong. Cuma liat bagaimana dia gangguin adeknya itu aku ngeliatin video ini jadi lucu banget gitu ya. Ternyata diam-diam kalau disuruh jagain adeknya dia tuh bertingkah seperti ini. Oh iya nih temen-temen terima kasih ya yang sudah nonton video ini sampai di akhir menit. Terima kasih buat kalian semuanya. Semoga video yang aku buat kali ini dapat memberikan sedikit suasana yang menyenangkan di hati kalian semuanya ya. Oke temen-temen kita ketemu lagi nanti nih di video aku selanjutnya. Jangan lupa ya selalu tersenyum. Jangan lupa ya selanjutnya. Dan ini menu sederhana ya temen-temen. Cuma ada tahu goreng, ikan goreng, sambal, sama sayur sop aja. Oke sekian dari aku hari ini sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.